Al-Fatihah Maka Tidak boleh dipakai Ya Kenapa Syekh Al-Bani cuma punya satu Sanat hadis Itu Terus Syekh Al-Bani hanya Peneliti hadis Bukan hadis yang riwayatan Tapi cuma Peneliti biro Maka Syekh Al-Bani Tidak berhak disebut Hafiz Apalagi imamun hadis itu Tidak boleh Yang bilang dia imam kan cuma yang Fatih sama dia aja Tapi kita wajib menghargai Karya Syekh Al-Bani Namanya karya Karena karyanya itu bukan maksud Bukan dijamin Kebenarannya kita boleh-boleh aja Jadi pendirian saya Dan beberapa guru-guru saya Khususnya Syekh Al-Fatihah Kalau tidak dipakai oleh Kalau tidak bertentangan Dalam ulama Kalau dipakai Murid Bukan murid Temannya Syekh Al-Bani Namanya Syekh Mustafa Azami Guru dari Syekh Al-Fatihah Guru saya Dulu waktu Mentahkir Mentahkir Sahih Ibn Huzaimah Pernah memakai Pendilai Al-Bani Tapi kemudian Tahun 23 Beliau bertanya langsung Kepada Syekh Mustafa Azami Dan Syekh Mustafa Mengatakan Ana mahrum Saya tertipu oleh Al-Bani Bukan berarti Al-Bani Tipu dia Enggak Saya kira Al-Bani Benar-benar ahli Hadis Ternyata enggak Namun karena dia Tinggal di Saudi Ditanya oleh Syekh Sa'id Mahlur Kenapa ini gak bilang Kenapa ini gak tulis Dan eksplor Orang Tulis di jurnal dan buku Beliau Paling banyak Diam Diam aja Waktu datang ke Jakarta Beliau juga banyak Diam Kalau ditanya Itu Mungkin karena Di Sobdi itu sensitif Sensitif sekali Jadi Boleh Dengan syarat apa tadi Saran saya Kalau masih ada Ibn Tepisi Ibn Suti Pakai yang Ibn Hajar Ibn Al-Ibn Ibn Haji Cukup Silahkan Amin Amin Terima kasih.